Kawan-kawan, Rusia memiliki problem produksi pesawat generasi selanjutnya untuk bisa berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Pesawat siluman yang paling mutakhir, Su-57, diproduksi dengan sangat sedikit. Solusinya adalah beralih pada pesawat yang lebih ringan, tetapi memiliki kemampuan mumpuni dan biaya produksi yang jauh lebih rendah. Su-75 Checkmate adalah pesawat tempur generasi kelima yang sedang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan militer Rusia Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan pesawat tempur generasi keempat Rusia seperti Su-27, Su-30, dan Su-35. Su-75 Checkmate didesain sebagai pesawat tempur generasi kelima, ringan atau medium, dengan teknologi canggih yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat. Harga jual yang murah, sekitar 25-30 juta USD, Su-75 diharapkan bisa menjadi pilihan negara-negara wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Dilengkapi dengan mesin jet tunggal memiliki kemampuan supercruise, yaitu kemampuan untuk terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, sehingga meningkatkan jarak tempuh dan efisensi bahan bakar. Meskianya menggunakan mesin tunggal, pesawat mampu mencapai kecepatan maksimal 1,8 mah, atau setara dengan 2.205 km per jam. Jangkauan operasionalnya lebih dari 2.800 km. Jika dipasang tangki tambahan, jarak tempuhnya bisa bertambah 1.400-1.500 km. Su-75 Checkmate memiliki saluran masuk di furless inlet, ekor vitel, dan ruang senjata internal untuk mengurangi paparan radar. Sayapnya yang lebar, menyiratkan Sukhoi merancang pesawat tempur untuk terbang di ketinggian lebih dari 40.000 kaki. Pesawat ini juga dirancang dengan teknologi siluman atau steel yang dapat mengurangi kemampuan radar musuh untuk mendeteksi, sehingga meningkatkan kemampuan pesawat untuk bertahan dan melaksanakan misi yang kritis. Sukhoi telah mengumumkan bahwa pesawat Su-75 Checkmate akan menjadi pesawat tempur generasi ke-5 yang paling terjangkau di dunia, dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah daripada pesawat tempur generasi ke-5 lainnya seperti F-35 dan Su-57. Pesawat ini diharapkan memulai produksi pada tahun 2026 dan akan digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan negara-negara lain di beberapa benua. Dimensi pesawat Su-75 lebih kecil dan kompak memiliki panjang 14,2 meter, lebar sayap 9,75 meter, tinggi 4,8 meter, serta luas sayap 35 meter persegi. Ditenagai mesin Satun Istili Y-30 yang dikembangkan oleh Rostec dan Unit Engine Corporation, mesin Istili Y-30 sebelumnya telah diuji pada pesawat tempur Su-57 dan dikembangkan untuk memberikan daya dorong hingga 18 ton. Istili Y-30 dirancang untuk memiliki bobot spesifik 30% lebih rendah dibandingkan mesin pendahulunya AL41F1 hingga 18% lebih efektif. Dengan perkiraan daya dorong kering 107,9 KN dan 171,7 KN pada afterburner, setelah diproduksi secara massal, mesin Estili Y-30 akan memiliki masa pakai yang jauh lebih lama daripada mesin Rusia sebelumnya. Sukhoi Su-75 Checkmate dilengkapi dengan sistem kendali fly-by-wire yang cukup canggih. Sistem ini menggantikan kontrol mekanik tradisional dengan kontrol elektronik, sehingga memberikan keuntungan seperti presisi yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih responsif. Dalam sistem kendali fly-by-wire, input dari pilot yang diterima melalui kontrol yang dipegang akan diteruskan ke komputer kendali penerbangan atau FCC. FCC kemudian akan meneruskan sinyal ke servo motor atau aktuator untuk menggerakkan permukaan kontrol pesawat. Keuntungan utama dari sistem kendali fly-by-wire adalah kemampuan untuk mengurangi beban kerja pilot, terutama dalam situasi tempur yang sangat intens. Dalam situasi tempur yang berbahaya, pilot sering menghadapi beban kerja yang tinggi karena perlu memantau situasi sekitar, mengambil keputusan, dan melakukan manuver yang tepat dalam waktu yang sangat singkat. Sistem kendali fly-by-wire dapat membantu mengurangi beban kerja ini dan meningkatkan responsifitas pesawat terhadap input pilot. Sistem kendali fly-by-wire juga memungkinkan pesawat untuk memiliki stabilitas yang jauh lebih baik dan mampu menahan beban C yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver yang jauh lebih ekstrim. Su-75 checkmate akan dilengkapi dengan radar AESA atau Active Electronically Scan Array yang sangat canggih dan efektif dalam mendeteksi dan melacak target. AESA memungkinkan radar untuk mengirimkan dan menerima sinyal secara simultan sehingga meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan target yang lebih baik. Selain itu, radar AESA dapat menentukan target yang lebih kecil dan mengurangi kemampuan musuh untuk mendeteksi Su-75 checkmate secara elektronik. Selain radar AESA, Su-75 juga dilengkapi dengan sistem sensor elektronik optik dan inframirah yang dapat membantu mengidentifikasi dan melacak target. Sistem ini juga dapat mendukung operasi pesawat tempur dalam cuaca buruk atau kondisi pencahayaan rendah sehingga meningkatkan kemampuan tempur pesawat. Avionik tambahannya juga tidak kalah mumpuni dengan pengindahan elektro-optik dan inframirah, sistem navigasi inersia dan GPS, serta sistem komunikasi yang aman. Spesifikasi persenjataan detail yang akan digunakan oleh Su-75 checkmate belum diumumkan secara resmi oleh produsen pesawat. Beberapa sumber mengindikasikan Su-75 checkmate akan dilengkapi dengan senjata internal dan eksternal, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Rudal udara ke udara kemungkinan akan menggunakan rudal jarak jauh seperti R-37M dan rudal jarak menengah seperti RVVMD. Sementara itu, rudal udara ke darat yang mungkin digunakan termasuk rudal seperti KH-59MK2 dan KH-58USHKE. Pesawat juga dapat menghancurkan target permukaan seperti kapal dengan menggunakan rudal X-31PD dengan jarak jangkau 250 km dan rudal KH-35UE jangkauannya 260 km. Ruang senjata juga dapat menampung bomber pemandu termasuk KAB-250LGI, K-08BI dan K-029BI untuk menghancurkan target berbasis darat. Rudal lain yang dapat diangkut oleh Cekmet adalah rudal dari keluarga S-8 dan S-13. Selain rudal, Su-75 Cekmet juga akan dilengkapi dengan senjata lain seperti kainan otomatis, bom, dan roket. Senjata ini dapat digunakan dalam situasi tempur yang berbeda tergantung pada kebutuhan misi. Pada gambar-gambar konsep Su-75 Cekmet yang diungkapkan oleh Sukhoi terlihat adanya 4 kompartemen di dalam pesawat untuk membawa senjata. Selain itu, Su-75 juga dilengkapi dengan konfigurasi sayap bawah yang cukup besar untuk memungkinkan menggantungkan persenjataan eksternal. Tetapi, jika dibandingkan dengan pesawat tempur generasi ke-5 seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, Sukhoi Su-75 Cekmet masih dalam tahap pengembangan awal. Ini berarti bahwa produsen pesawat dan operator harus bekerja keras untuk menguji dan mengembangkan kemampuan pesawat serta memperbaiki kelemahan yang akan muncul. Kendala lain yang akan dihadapi oleh Su-75 Cekmet adalah pemasok. Seperti pesawat tempur modern lainnya, Su-75 Cekmet akan sangat bergantung pada pasokan suku cadang dan teknologi dari pemasok luar negeri. Sanksi atau pembatasan perdagangan dapat menghambat kemampuan Rusia untuk memasuk pesawat dan mempertahankan kehandalannya. Menyiasati rantai pasok yang terhambat, Rusia membuka peluang kerjasama untuk pengembangan dengan mitra asing untuk membangun pesawat ini. Pemerintah Rusia tengah mempertimbangkan opsi untuk melakukan desain bersama dan pembuatan produk persenjataan berteknologi dengan negara-negara teluk atau mitra yang berminat. Menurut mereka, saat ini tidak ada jet tempur generasi ke-5 yang tersedia dengan harga yang wajar. Perdusen Su-75 menetapkan harga per unit jet tempur ini sekitar 25 juta USD hingga 30 juta USD. Harga yang murah memungkinkan mitra Rusia atau negara-negara kecil mampu memiliki pesawat siluman yang canggih yang dapat menyaingi piranti unggul dari Barat dan Amerika Serikat. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.